Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pangandaran dari hasil Pilkada Serentak tahun 2020 yang lalu Rencananya akan dilantik akhir bulan Februari 2021 Dan untuk kegiatan pelantikan tersebut, rencananya akan digelar secara virtual dengan Gubernur Jawa Barat Pasangan Haji Jajawira Dinata dan Haji Ujang Ngin Indrawan merupakan salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Yang meraih suara terbanyak di perhelatan Pilkada Serentak Selain itu pasangan Haji Jajawira Dinata dan Haji Ujang Ngin Indrawan pun sudah dinyatakan lolos oleh pihak Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu Haji Jajawira Dinata bersama Wakil Bupati Haji Ujang Ngin Indrawan memilih Gedung Rakyat yakni Gedung DPR Kabupaten Pangandaran Untuk lokasi tempat pelantikan nanti di akhir bulan Februari 2021 Selain itu, untuk pelantikan hasil Pilkada Serentak bisa digelar di daerah masing-masing Mengingat untuk pelantikan akan diselenggarakan secara virtual Katanya Dari 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 Nanti juga kita pelantikannya mungkin di Pangandaran Tapi saya sampaikan tadi sudah di Gedung Dewan aja Di Gedung Dewan aja saya bilang Deng Dewan Ya nggak repot lah Ya mudah-mudahan sih tanggal 26 paling terlambat juga Sementara itu, pasangan Haji Jajawira Dinata dan Haji Ujang Ngin Indrawan merupakan pasangan calon Bupati Pangandaran Yang meraih suara terbanyak di perhelatan Pilkada Serentak tahun 2020 lalu Untuk itu, keduanya menyatakan siap untuk dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Namun untuk penyelenggaraan pelantikan Bupati terpilih Pihak Humaset dan Pangandaran akan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat Tentang saya Pulrahman, harapan rakyat, Pangandaran